5 Peribumi ini segera tinggalkan Pak Alwi Dukung Kia Haji Imaduddin Uthman Al-Bantani Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi alladzi bini'amadihi tatimus sholihat 5 Ustadz asli Peribumi Yang pertama Ustadz Abdus Somad Yang kedua Kia Haji Idrus Ramli Yang ketiga Buya Yahya Yang keempat Gus Wafi Yang kelima Gus Rumail Abbas Kami sangat yakin bahwa Sebentar lagi kelima orang ini akan segera Mendukung hasil penelitian Kia Haji Imaduddin Uthman Al-Bantani Mengapa? Karena dalil-dalil dan hujah-hujah dari Kia Haji Imaduddin Uthman Al-Bantani Sangat sulit untuk dipantah Apalagi ditolak Oleh sebetulah kami sangat yakin bahwa Para Ustadz, para Kiai, para Buya, para Ajengan yang asli Peribumi Lambat laun satu per satu Akan mendukung tesis atau hasil penelitian dari Kia Haji Imaduddin Uthman Al-Bantani Nah sekarang coba kita renungkan Saat ini yang kami lihat Masih ada sekitar 5 orang 5 orang Yang pertama yaitu Ustadz Abdus Soma Yang kedua Kia Haji Idrus Romli Yang ketiga Buya Yahya Yang keempat Gus Wafi dan yang kelima Gus Rumail Abbas Ini yang kami lihat sampai saat ini Masih mendukung Nah kalau misalnya lebih dari 5 orang ini siapa Yang mungkin yang lainnya itu mungkin kuar-kuar tetapi pengaruhnya kurang Atau kurang mengadakan ilmu pengatuan Jadi debatnya bukan debat ilmu pengatuan tetapi debat ngawur Tetapi kalau 5 orang ini kami lihat Mulai dari Gus Wafi terutama sama Gus Rumail Abbas Ini kan berusaha untuk adu hujah Adu dalil, adu argumentasi, adu data dengan Kia Haji Imaduddin Uthman Al-Bantani Ini yang kami lihat adalah Gus Wafi dan Gus Rumail Walaupun toh dalil syuhrawal istifatuhnya tidak bisa diterima Mengapa? Karena syuhrawal istifatuhnya putra dari Syed Ahmad Al-Muhajir bin Isa Itu selama 500 tahun putranya cuma 3 Tiga Itu syuhrawal istifatuh Berjalan waktu kurang lebih selama 500 tahun Syuhrawal istifatuh Terkenal, masyur dan viral Putranya Syed Ahmad hanya ada 3 orang saja Nah tiba-tiba setelah 900 hijriyah sampai sekarang Berganti syuhrawal istifatuhnya Syuhrawal istifatuhnya berganti menjadi 4 orang Oleh sebetulah, mana yang harus diterima? Yang diterima syuhrawal istifatuh yang pertama Yang pertama yang mengatakan bahwa putranya Syed Ahmad Al-Muhajir bin Isa hanya ada 3 orang saja Oleh sebetulah kami sangat yakin bahwa Satu persatu Para ustaz, para ulama Ya para jengan, para buya, paya, kiai, asli nusantara ini Satu persatu akan meninggalkan Pemahaman mereka, keyakinan mereka Bahwa para Habib Ba'alwi itu adalah duriah nabi Kami yakin nih Kami sangat yakin Karena kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya sendiri Tetapi tidak perlu kita paksa-paksa Karena hidayah itu tidak bisa dipaksa Bahkan Rasulullah SAW sendiri Diperingatkan oleh Allah bahwa hidayah itu adalah mutlak miliknya Allah Allah jala-jala lalu berfirman Innaka la tahdi man ahbabta Walakin Allah yahdi meyasyak Innaka sesungguhnya engkau Muhammad La tahdi Iaitu tidak akan mampu memberikan hidayah Mankah pada siapapun ahbabta yang mencintai oleh engkau Walakin Allah tetapi Allah lah yahdi Iaitu memberikan hidayah oleh Allah Meyasyak pada siapapun orang yang Allah kehendaki Oleh sebab itu Tidak perlu kita terburu nafsu Memaksakan kehendak Memaksakan bahwa Ustadz harus mendukung Tesis Kiai Haji Matutin Uthman al-Bantani Tidak Kita santai saja Kita karena memang meneliti nasab ini secara ilmiah Maka adu dalil dan hujah secara ilmiah Nah kalau seandainya lima Ustadz yang kita sebutkan ini Sudah mulai mendukung tesis Kiai Imad Kira-kira siapa lagi nih Yang akan mendukung nasab Habib Alwi Selain dari kolongan Habib sendiri dulu ya Coba renungkan Yang selama ini beredar di Medsos Itu kan Gus Wafi, Gus Rumel Abbas Itu yang membela mati-matian Nah kemudian Kiai Haji Itus Romeli Ini sahabat kami Sahabat kami ini Kiai Itus Romeli ini Kemudian Ustadz Abdus Soman dan Buya Yahya Ini juga sebagai salah satu atau ustadz yang terkenal memiliki jamaah tersendiri Nah ini kalau lima orang ini sudah meneliti dan membaca Membaca, meneliti, menelaah Apa yang ditulis oleh Kiai Ima Tutir Osman Al-Bantani Kemudian di Mukobalah dan Mukorona Mukorona, Mukobalah Teliti sendiri gitu Bukan hanya sekedar membaca susunan atau kitab susunan Kayakarangan Kiai Ima Tutir Osman Al-Bantani saja Jadi sambil membaca, sambil dikoreksi, sambil diteliti dengan kitab-kitab yang dulu Sekali lagi ya Kitab-kitab yang dulu Bukan kitab-kitab yang ditulis tahun 900 Hijriah sampai sekarang Sekali lagi Bukan kitab-kitab nasab yang ditulis tahun 900 Hijriah sampai sekarang Tetapi Mukobalah, Mukoronahnya adalah kitab-kitab sebelum tahun 900 Hijriah Itu caranya kalau kita ingin benar-benar menuntut keadilan dan kebenaran Karena suara kebenaran itu pasti timbul daripada suara hati Kita lihat suara hati kita sebenarnya condong kemana Jangan menipu keadaan Karena hati itu tidak bisa ditipu Nah siapapun para ustadz, para ajengen, para buya, para kiai, para ulama di Nusantara Yang mau membaca dan menelaah Membaca kitab susunan Ki Haji Imaduddin Uthman al-Bantani tentang nasab Kemudian dikoreksi Dan dikobalah Diteliti, disamakan dengan kitab-kitab Nasab Mulai tahun 200 atau 300 Hijriah Atau 400 lah 400 sampai 900 Hijriah Jadi mulai dari tahun 300 boleh 400 boleh Tapi sampai tahun 900 Hijriah Ada pun tahun 900 Hijriah sampai sekarang Yang gak bisa Karena itu kan data Suhrawal Istifatuh yang berbeda Mukholafah dengan data Suhrawal Istifatuh yang sebelumnya Makanya kalau ada yang khilaf begini Antara data Suhrawal Istifatuh yang kedua Kemudian berbeda dengan yang pertama Maka yang kita pakai adalah Suhrawal Istifatuh yang pertama Karena yang bersangkutan semuanya sudah wafat meninggal dunia Sehingga data Suhrawal Istifatuh yang pertama itulah Yang kita jadikan sebagai pegangan Mudah-mudahan semakin banyak para ustaz, para kia, para jengan, para puyak Yang mendukung tesis ke Haji Matutin Uthman Al-Bantani Amin, amin, Allah ma'amin Demikian mohon maaf Wallahu ta'ala a'lamu biswa